Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Kabupaten Merauke menggelar kejuaraan karate dalam rangka memperobotkan Piala Ketua Umum Forky Sega Kabupaten Merauke yang dilaksanakan selama 2 hari mulai pagi ini 20 Desember hingga 21 Desember 2018 bertempat di gedung olahraga Hiat Saib Merauke. Kejuaraan karate tersebut diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari perguruan karate antara lain Pordipya, Kakai, Gabdika, dan Inkai. Dalam kejuaraan tersebut hanya memperlobakan 2 kelas yaitu Kata dan Komite Beregu Kepala Seksi, Pembinaan Manajemen Olahraga, Dinas Pemuda Olahraga, Parwisata Kabupaten Merauke Markus R. Marhioni SH yang membuka kegiatan kejuaraan tersebut mewakili kepala dinas dalam sambutannya mengatakan sportifitas adalah yang sangat utama dan junjung tinggi nilai-nilai kejujuran sehingga kegiatan berjalan sesuai mekanisme yang ada sehingga berjalan baik dan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata kalau tidak ada halangan, direncanakan tahun depan akan dilaksanakan pertandingan karate tingkat SMP bahwa sportifitas adalah yang sangat utama dan junjung tinggi juga nilai-nilai kejujuran sehingga kegiatan berjalan sesuai aturan atau mekanisme yang ada sehingga semua berjalan baik dan yang berikut mungkin ada sekedar informasi pada Bapak Ketua Orki Kabupaten Merauke dari dinas kalau tidak ada halangan, direncanakan tahun depan ada kegiatan pertandingan atau lombang karate tingkat SMP selain itu, Ketua Forki Kabupaten Merauke Albertus Muyak mengatakan pertandingan ini dilaksanakan dalam rangka pencarian bibit dari Forki dikatakan kejuaraan ini memperebutkan piala Ketua Forki dan juga sebenarnya lanjutan dari Bupati Kap yang lalu namun, karena sudah masuk dalam masa-masa liburan anak sekolah sehingga yang bertanding hanya sedikit karena paling banyak atlet karate adalah anak-anak sekolah diharapkan dalam rangka persiapan seleksi untuk PON 2020 namun diharapkan dengan seleksi-seleksi diharapkan pemerintah Provinsi Pepua bisa melihat atlet-atlet kita dalam seleksi sehingga bisa dipakai dalam PON 2020 pertandingan ini sesungguhnya beberapa yang sudah kita diterima namun dalam rangka kegiatan mencari bibit kita dari dari Forki ya namun sekarang kita masuk ke acara saat-saat kita punya atlet semua libur kita cuma antar pakis yang sekarang bertanding dan juga bertanding kita bertanding hanya kata dengan komite bergur hari ini cuma ada beberapa klub beberapa dari empat perguruan ya empat perguruan ya baik dari KKI KKI, Fortidue, dan Jidupabdika jadi Pali yang bergabung sekitar 60 atlet ya usia dini berapa hari? kita rencana dua hari kalau kita maksimal mungkin satu hari sesuai ketua Forki ini juga sebenarnya kita lanjutkan dari kemarin perebutan Bupati Kapu namun kita sudah masuk ke masa-masa liburan jadi liburan anak sekolah karena paling banyak kata ini kan anak-anak sekolah dari SD, Sablin, dan SMA kita harapkan bahwa kita juga dalam maka seleksi apa persiapan untuk untuk bapak atau mingguan namun kita harap dengan seleksi seperti ini pemerintah profisi kapu bisa membiarkan dan kita yang harus mendapatkan sehingga bisa dipakai di komite An dan Farti melaporkan dia 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.